Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di saluran youtube Hachiuwa Firdaus. Saya sangat senang bisa berbagi momen spesial dengan kalian semua. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah inspiratif yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan cinta pada agama. Yuk, simak cerita menarik tentang seorang gadis cantik yang rela diusir dari rumah hanya karena membawa seragam sekolah. Mari kita mulai, mantap memeluk Islam. Gadis cantik ini rela diusir dari rumah hanya bawa seragam sekolah. Inilah kisah mu'alaf gadis cantik bernama Nova Hasana. Dirinya rela diusir dari rumah demi memeluk agama Islam. Bahkan, ia pergi hanya membawa uang 20 ribu rupiah dan sehelai seragam sekolah. Gadis cantik bernama Asli Renova Hutagaul ini mendapat hidayah Islam bermula ketika merasakan kedamaian saat mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari seorang temannya. Mulai dari situ, ia merasa penasaran terhadap agama Islam. Berawal dari rasa penasaran, Allah SWT pun menjawab dengan memberikan mimpi kepada Nova. Kala itu ia mimpi ada cahaya putih dengan raut wajah ayahnya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Mulai dari situ, Nova pun bertanya kepada ibunya. Ibunya menjawab semoga hal tersebut merupakan hidayah. Mendengar jawaban tersebut, dia mencari tahu tentang Islam. Nova berhenti di satu titik ketika menemukan surat Al-Ikhlas ayat 3. Allah SWT berfirman. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Setelah itu, Nova makin yakin untuk memeluk agama Islam. Guru sekolahnya yang saat itu membantu dalam menjawab pertanyaannya tentang Islam pun mengajak diskusi kedua orang tua Nova. Ibunya mengizinkan tetapi ayahnya tidak. Bahkan marah besar kepada Nova. Namun, dirinya tetap teguh memeluk agama Islam. Secara diam-diam, Nova mengucapkan dua kalimat syahadat di sekolah. Namun rupanya kabar tersebut diketahui ayahnya. Bapak marah. Marah banget. Terus udah gitu dia cuma bilang sama saya, keluar dari rumah ini. Saya tidak mau lihat wajah kamu. Ya sudah saya keluar. Ungkap Nova. Dikutip dari kanal Youtube Mualaf Jonathan Fanghin Baru. Dirinya pergi dengan hanya membawa uang 20 ribu rupiah dan selai baju sekolah yang dipakainya saat itu. Nova yakin keluar rumah demi mempertahankan iman Islamnya. Setelah masuk Islam, kini Renova berganti nama menjadi Nova Hassanah. Hidup tiga tahun di luar rumah, dia tetap dapat menyelesaikan pendidikan SMP. Namun saat menempuh pendidikan SMK, dirinya terhambat biaya dan keluarganya pun enggan membiayai pendidikannya. Setelah itu, dia berhenti sekolah dan mencari nafkah dengan menjaga sebuah warung internet pada tahun 2015. Meskipun telah kembali ke rumah, keluarganya tetap tidak memedulikan keberadaan dirinya. Bahkan, Nova merasa dianggap tidak ada di dalam rumah. Selama pandemi COVID-19, Nova Hassanah kembali menempuh pendidikan Islam untuk memperdalam agamanya melalui sebuah Islamic Center. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga cerita yang telah kita bagi hari ini dapat memberikan inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi perjuangan hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di saluran Youtube Hachiuwa Firdaus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton